Pak Tugu kami ingin minta elaborasi Anda terkait apa sih sebetulnya yang membuat Indonesia ini berpotensi gagal untuk bisa mewujudkan ambisinya menjadi Indonesia Maju tahun 2045. Lalu sebetulnya satu sisi dengan Indonesia yang saat ini juga sudah terus berkembang, sebenarnya potensi-potensi apa saja sih yang sebetulnya masih bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan jalan tersebut? Oke, terima kasih CNBC atas undangannya dan terima kasih sehingga di sini saya bisa melaburasi lebih lanjut terkait dengan white paper LPM FBW yang baru dilaunceng dari Jumat yang lalu. Sebenarnya kita ini adalah, white paper ini adalah bukti kecintaan kami dan juga kontribusi kami buat Indonesia bagaimana kita bisa mengejar mimpi Indonesia Emas 2045. Walaupun kami sendiri juga jujur dan terbuka bahwa dengan kondisi saat ini atau kondisi yang seperti ini, ini kemungkinan besar memang Indonesia akan sulit untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Pengalaman kita menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi 1998, pertumbuhan ekonomi kita secara rata-rata hanya sampai 5 persen. Nah, sebelum krisis kita bisa mencapai angka 6,5 persen dan sebelumnya bisa angka 7 persen. Nah, tetapi kita juga harus memahami bahwa yang selalu disampaikan ke masyarakat atau di media itu adalah pertumbuhan ekonomi. Bahwa itu adalah GDP growth. Tetapi di dalam konteks perhitungan klasifikasi negara berpendapatan menengah bawah, menengah atas, ataupun negara berpendapatan tinggi, itu bukan menggunakan GDP per kapita, bukan menggunakan GDP growth, tetapi menggunakan yang kita sebut gross national income per kapita. Nah, itu adalah pendapatan, di mana itu adalah GNI ini dihitung adalah pendapatan warga negara Indonesia. Sehingga kalau di negara kita ini didominasi atau banyak sekali investasi atau foreign direct investment, maka itu tidak menjadi bagian dari perhitungan GNI. Sehingga terjadi perbedaan sekitar 1 persen antara pertumbuhan ekonomi yang disampaikan GDP growth itu dengan GNI per kapita. Sehingga kalau kita hanya tumbuh sekitar 5,3 persen, maka sebenarnya pertumbuhan income penduduknya itu, penduduk Indonesia itu hanya sekitar 4,3 persen. Artinya, kalau kita sebenarnya kita masih punya potensi untuk bisa menjadi negara kaya, asal kita bisa konsisten pertumbuhan ekonomi 5 persen, pertumbuhan ekonomi 6 persen, atau pertumbuhan income pendapatan GNI per kapita kita sekitar 5 persen, itu masih bisa dicapai. Tetapi berdasarkan pengalaman negara lain, yaitu negara Cina, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Brazil, bahwa setelah rata-rata negara setelah masuk dalam kategori upper middle income countries, atau negara berpendapatan menengah ke atas, hanya Cina yang sanggup memiliki pertumbuhan di atas 6,5 persen. Apa yang membuat Indonesia sulit untuk mencapai ataupun terlepas dari kisah 5 persen, Pak Teguh? Yang membuat sulit bahwa yang pasti kalau kita melihat lebih mendalam adalah isu mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita, mohon maaf, memang masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Studi-studi menunjukkan bahwa capaian pembelajaran dari PISA skor Indonesia ini jauh tertinggal dibandingkan negara Vietnam terutama. Atau kalau kita yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau kita ingin setara dengan rata-rata dari negara OECD, maka kita butuh sekitar 43 tahun untuk mengejar, itu untuk matematika, dan untuk membaca, itu 73 tahun. Artinya apa? Dengan adanya kualitas berdaya manusia yang masih belum luar biasa ini, maka itu mempengaruhi produktivitas tenaga kerja kita. Sehingga produksi-produksi atau sektor ekonomi kita yang berkembang, itu adalah sektor ekonomi dalam tanda kutip adalah low-tech product, artinya barang-barang industri yang sifatnya teknologi rendah. Berbeda dengan kes Malaysia, ketika dia pertama masuk negara pendapatan menengah atas, itu adalah produksi atau ekspor dari Malaysia itu adalah hampir lima setengahnya sendiri, itu adalah ekspor produk manufaktur high-tech. Nah, high-tech ini kan barangnya kecil, nilainya banyak, sehingga keuntungannya besar. Ini yang sebenarnya menjadi keuntungan kami. Pak Teguh, tapi apa yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk bisa mengakselerasi tadi ketinggalan ataupun gap SDM yang ada di Indonesia, supaya tadi dari segi kompetisi juga bisa berdasain dengan negara-negara lain? Artinya memang investasi di dunia pendidikan ini kan investasi jangka panjang, dan rata-rata politisi selalu pengennya quick win. Artinya kalau saya tetap bahwa memang perlu ada komitmen yang luar biasa dari pemerintah, bahwa pendidikan ini, pendidikan ini mesti seperti extraordinary case, sehingga benar-benar perlu ada upaya serius atau fokus benar-benar fokus bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan SDM kita. Karena memang saat ini, jujur saja, yang selalu didorong pemerintah masih fokus kepada akses pendidikan, bukan akses pendidikan berkualitas. Sehingga anak-anak kita itu banyak yang sekolah, tetapi belum tentu belajar. Ini ditunjukkan berbagai tes bahwa salah satu penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa pada tahun 2014, ini menggunakan data yang agak lama, bahwa kemampuan matematika anak-anak kelas 1 SMP di tahun 2014 itu levelnya sama dengan anak kelas 4 SD di tahun 2000. Artinya memang kita ini belajar sekolah, tapi belum tentu belajar. Mungkin ini seperti saran klise ya, tetapi memang SDM ini menjadi salah satu kunci, yaitu SDM tentang pendidikan. Yang kedua, tentang kesehatan ini juga kita sudah cukup baik, tapi memang perlu diperbaiki, tetapi yang perlu didorong adalah bagaimana pemerintah ini mampu menciptakan lapangan kerja formal. Saat ini adalah 63 persen lapangan pekerjaan kita atau pekerjaan dari para pekerjaan kita adalah di sektor informal. Sektor informal itu adalah produktivitasnya rendah, terus sangat rentan, dan juga mereka ini tidak punya perlindungan sosial. Sehingga menurut saya negara ini harus mendorong penciptaan lapangan kerja formal. Tetapi jika negara belum mampu menciptakan lapangan kerja formal, maka negara harus memberikan perlindungan kepada para pekerjaan informal sehingga mereka bisa bekerja keras tanpa cemas. Salah satunya yang mungkin quick win yang bisa kita berikan adalah misalnya jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Sehingga para pekerjaan informal ini bisa bekerja tenang, kalau ada apa-apa maka keluarganya akan ada yang menanggung. Ini adalah sebenarnya beberapa isu yang menurut saya kelihatannya gelisah atau mungkin berulang-ulang, tetapi yang dibutuhkan adalah sebuah strategi dan aksi nyata terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kita nggak bisa tanpa SDM karena kalau kita melihat dari struktur ekonomi atau yang lain, struktur ekonomi kita ini masih didominasi oleh kalau industri pun juga industri dengan teknologi rendah mengandalkan buru murah. Tapi kalau kita mengandalkan buru murah, kita akan kalah dengan negara-negara lain seperti Bangladesh, seperti Vietnam, seperti Cambodia yang mereka juga menggunakan strategi buru murah. Sehingga kita harus naik kelas dari sisi produksi kita, dari sisi komposisi ekspor kita bukan lagi didominasi oleh sumber daya alam, tetapi benar-benar yang sifatnya high-tech dan juga prosesi barang-barang material yang kita ekspor ke luar negeri.